Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya kembali lagi di channel Alpharimek Oke nih teman-teman jadi kesempatan kali ini Saya ingin menunjukkan tutorial bagaimana cara untuk mengubah Nama panggilan kalian di akun base station Teman-teman ya Nah jadi kalau kalian masih bingung bagaimana caranya untuk mengubah nama Atau nama panggilan di akun base station Nah kalian bisa ikutin aja tutorial kali ini Oke Nah jadi caranya itu cukup simple Langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah Kalian buka dulu disini aplikasi base stationnya Nah kalian tungguin teman-teman ya Kalau kalian sudah masuk ke tampilan awal Eh bentar 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 Waduh 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 kok kabarnya di awal sudah gitu gitu loh Nah kalau kalian sudah masuk ke tampilan awal Atau tampilan utama seperti ini Kalian tinggal pilih aja di bagian pojok kanan bawah Nah disitu kan adakah ikon saya tuh ya Yang ini teman-teman ya Kalian tinggal klik Nah setelah itu tinggal kalian pilih Di bagian akun kalian Atau foto profil kalian ini Kalian klik teman-teman ya Nah setelah itu tinggal kalian pilih disini Sunting Kalian klik sunting Nah kemudian disini kalian bisa mengubah Nama panggilan kalian Nah yang disini kan Nama panggilan yang sudah disiapkan oleh pihak Itunya tekan teman-teman ya Oleh pihak base stationnya Dan disini kita bisa ubah Dengan cara kita masukkan Nama kita Misalnya saya ganteng menjadi Nama channel saya aja ya Alvan remake ID Nah misalnya seperti itu Nah kalau memang sudah langsung aja kalian klik disini Simpan teman-teman ya Nah apakah anda yakin untuk mengubah nama panggilan anda Kalau memang yakin langsung aja kalian klik disini Konfirmasi ya Nah kalau memang sudah ada konfirmasi Disini kalian bakalan bisa melihat Kalian bisa melihat nama panggilan kalian itu sudah berubah Dan disini sudah berubah juga Dan disini juga sudah berubah teman-teman ya Nah jadi caranya itu cukup simple Kalian bisa ikutin aja step by stepnya Dan kalau kalian masih bingung Kalian boleh komen kolom komentar Oke Oke teman-teman gitu aja tutorial kali ini Semoga tutorial kali ini bermanfaat Dan seperti biasa nih Teman-teman ya Jangan lupa like, komen, dan subscribe Bye See you on next video Bermanfaat selamat menikmati